Hai Mam, hari ini aku bikin donat nih Mam Ini donatnya enak, empuk dan ini cocok juga sebagai ide jualan Oke Mam, mau tau gimana cara pembuatannya dan apa saja bahan yang dibutuhkan? Tonton videonya sampai habis dan jangan lupa klik tombol subscribe Terima kasih Bahan yang pertama, disini aku menggunakan tepung terigu protein tinggi Selanjutnya, disini ada tepung terigu protein sedang Bahan selanjutnya, gula pasir Untuk takarannya, aku tulis di deskripsi box di bawah Dan ini susu bubuk Selanjutnya, ragi instan Dan disini aku juga menggunakan 2 butir kuning telur Selanjutnya, tuangkan air dingin atau air es Bisa juga menggunakan susu cair ya Mam Dan rasanya pasti akan makin enak Selanjutnya, aduk hingga kalis Selama kurang lebih 20 menit Atau sesuaikan dengan mixer masing-masing Dan ini sudah kalis Sekarang aku tambahkan garam dan juga margarin Aduk hingga margarin tercampur rata Selama kurang lebih 5 menit Dan ini hasilnya Ini sudah kalis seperti ini Ini tidak robek Selanjutnya, ini akan aku pindahkan ke dalam wadah Dan diamkan selama kurang lebih 15 menit Dan ini setelah 15 menit Sudah lebih mengembang daripada yang tadi Dan sekarang akan aku cetak dulu Akan aku bentuk seperti ini ya Mam Nah selanjutnya, ini akan aku bentuk Bentuk seperti kue donat Bentuk kue donat Ini disini aku menggunakan tutup Yang sudah tidak dipakai Ini dalam keadaan bersih dan sudah dicuci Karena aku tidak mempunyai cetakan donat Kalau kalian punya cetakan donat Kalian bisa pakai Dan ini akan aku lubangi di bagian tengahnya Nah ini sebelumnya Ini akan aku beri alas ke kertas roti seperti ini Supaya nanti lebih mudah saat akan menggoreng Dan ini aku lubangi dengan menggunakan cetakan kue seperti ini Atau cetakan untuk buttercream Nah ini ambil bagian tengahnya Boleh juga dibentuk bulat aja Nah ini sudah selesai Sudah aku cetak semuanya Hasilnya totalnya ada 11 Dan ini akan aku kembangkan lagi selama 30 menit Jangan lupa ditutup menggunakan serbet bersih Dan ini hasilnya sudah cantik Ini akan aku goreng sekarang Dalam minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya Nah Mam, selanjutnya goreng donat Lakukan hingga seluruhnya tergoreng Dan kemudian nanti beri topping setelah dia dingin Boleh berikan topping sesuai selera ya Mam Nanti aku akan menggunakan gula halus Tapi hanya gula pasir yang di blender Dengan diberi 1 sendok makan susu bubuk Bisa juga lebih enak menggunakan gula donat Oh ya Mam, jika akan dijual Donatnya bisa menggunakan kemasan plastik Atau bisa juga menggunakan kardus Dan itu akan menambah nilai jual Jika belum akan disajikan Sebaiknya gula donat diberikan Setelah akan disajikan ya Mam Jadi simpan dulu donatnya dalam wadah tertutup Oh iya Mam, saat menggoreng donat Sebaiknya jangan ditinggal-tinggal ya Mam Karena menggoreng donat itu prosesnya cepat Nanti takutnya dia gosong Nah ini akan aku tiriskan dulu minyaknya Nah Mam, ini hasilnya Disini aku tidak menggunakan gula donat Jadi mungkin kurang menarik gulanya Ini aku hanya gula pasir yang di blender Kebetulan disini hujan Dan aku belum sempat beli gula Dan ini enak banget Ini cocok sebagai ide jualan Oke Mam, sekian video dari aku hari ini Jangan lupa subscribe Dan terima kasih